Bunyial Islam ala khamsin, seluruh ulama se-ia sekata bahwa siapa saja yang merealisasikan dan mengimplementasikan lima rukun ini, maka dia layak untuk disebut seorang muslim. Muslim, bila dia tidak merealisasikan, bahkan mengingkari daripada ini, solat tidak wajib, dia keluar dari garis Islam. Islam itu ada dua. Yang pertama, Islam umum, standar. Yang kedua, ada Islam khusus, yakni Islam yang spesial. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina Wa zidna ilman yanfa'una Qalil imamul mu'allif Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi barakati ulumih Wa ghafaru lahu Wa limasyaykhihi Wa limasyaykhina Amin Al-Hadis salis An-Abi Amdil Rahman Abdillahi bin Umar bin Al-Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu maqal Samiantu Rasulallahi Sallallahu alaihi wasallama Yaqul Buniyal Islamu ala khamsin Dari hadis ketiga dari Abu Abdil Rahman Panggilannya Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhumma Moga-moga meridai oleh Allah Kepada Abdullah dan kepada Umar Qala berkata Abdullah Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Buniyal Islamu ala khamsin Dibangun agama Islam ini atas lima tiang panjang Syahadati Allah ilaha illallah Pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan yang hak disembah Dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Wa anna Muhammad Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Wa iqamis salah dan kedua mendirikan salat Wa ita'i zakat dan ketiganya menunaikan zakat Wa hajjil bayti dan keempatnya haji kebaitullah Wa sawmi ramadhan dan kelimanya puasa ramadhan Rawahul Bukhari wa muslim Hadis riwayat imam Bukhari dan imam muslim Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Segini kajian kita Sudara sekalian yang mulia Malam hari ini kita memasuki Paparan hadis ketiga Daripada hadis Arba'in An-Nawawi Hadis ketiga ini sudara Datang daripada sahabat Nabi Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhumah Sudara Abdullah ini punya bapak Namanya Umar bin Khattab Punya ibu namanya Zainab Binti Madon Demennya ikut Nabi Di masjid aja Karena ia bocah Karena kan waktu Rasulullah wafat Umurnya baru 21 tahun Begitu Hampir Rasulullah itu wafat Ini Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini sudara Termasuk daripada Al-Muksiri Sahabat-sahabat Yang sering meriwayatkan Hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar Tercatat di dalam kitab hadis itu Ada 1630 hadis Beliau sampaikan Kepada umat Tersebar di dalam berbagai Kitab-kitab hadis Dari 1630 hadis itu Sudara Salah satunya hadis Yang kita bedah Malam hari ini Sudara sekalian yang mulia Pertemuan ini Kita memasuki hadis ketiga Dari hadis Dari hadis Di usia 45 tahun Dengan karya yang amat Sangat banyak Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ini satu diantara karya beliau Hadis Hadis Ada apa Hadis ini Diangkat kembali Oleh Imam Nawawi Padahal Pada hadis nomor 2 Diceritakan juga Jibril nanya Ma Nabi Tentang Islam Apa itu Islam Akhbirnihanil Islam Nabi jelas Kenal Islam Dan disini Diangkat lagi Hadis ini Yang onoh adalah Abah Dari Umar bin Khattab Dan ini dari anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar Ada apa Sudara Kata para ulama Ini menunjukkan Betapa pentingnya Materi yang akan Disampaikan ini Sehingga Imamun Nawawi Menegaskan Memperkuat Tentang hadis ini Dengan disebutkan Kembali Hanya Pada hadis ini Dijelaskan Dengan gamblang Bahwa Islam itu Memiliki Lima Tiang Panjang Ibarat bangunan Islam itu Memiliki Lima Tiang Panjang Daripada Bangunan Sementara Sementara Pada hadis Yang sudah Kelewat Tidak Menyebutkan Ini Sebagai Lima Tiang Panjang Hanya Memperinci Tentang Tentang Islam Sahadat Salat Puasa Zakat Dan Haji Tapi di hadis ini Kata Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Bunial Islam Ala Khamsin Islam Ini Dibangun Di atas Lima Tiang Panjang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Logika Agar Mengerti Tentang Islam Dimana Rasulullah Menyamakan Islam Yang Mana Dibawa Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Islam Itu Dengan Islam Itu Seorang Anak Manusia Akan Keluar Daripada Lingkaran Kekufuran Dimana Dengan Islam Itu Seorang Anak Manusia Bisa Mendapatkan Surganya Allah Dan Dijauhkan Daripada Narakanya Allah Disamakan Oleh Nabi Seumpama Bangunan Yang Namanya Bangunan Satu Sama Lain Saling Menguatkan Tapi Yang Paling Kokohnya Harus Berangkat Daripada Pondasi Yang Benar Pondasi Yang Benar Apa Apa Kata Nabi Bunial Islam Ala Khamsin Apa Itu Bunia Bunia Dibangun Manilbani Siapa Yang Membangun Islam Ini Siapa Bila Itu Pertanyaannya Sudara Perlu Diketahui Oleh Kita Bersama Bahwa Yang Membangun Islam Dua Dua Ahaduhumah Alladhi Banahu Binaan Istiqlalian Yang Pertama Yang Membangun Islam Dengan Bangunan Yang Menyendiri Yang Absolut Yang Mutlak Yang Kedua Karena Disini Disebut Dibangun Siapa Yang Bangun Kalau Islam Adalah Bangunan Yang Kedua Alladhi Banahu Binaan Tabligian Yang Membangun Islam Dengan Bangunan Tablig Sudara Yang Membangun Islam Dengan Istiqlali Dengan Menyendiri Dan Absolut Adalah Allah Allah Yang Mencipta Semesta Ini Dan Mencipta Manusia Kita Kita Diberikan Akad Dan Allah Perintahkan Dengan Beberapa Tugas Tugas Keagamaan Yang Diantaranya Adalah Lima Rukun Islam Ini Sudara Siapa Siapa Yang Membangun Dengan Bangunan Tabligi Yang Membangun Islam Dengan Bangunan Tablig Adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Fahabibun Al-Mustafa Hualadhi Banahu Wabalaghahu Wasyara'ahu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Adalah Yang Membangun Islam Yang Mentablig Islam Keseluruh Penjuru Dunia Bukan Untuk Keluarganya Bukan Untuk Kampungnya Bukan Untuk Bangsanya Tapi Untuk Semesta Alam Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil'alamin Beliau Mensyariatkan Rukun Islam Yang Lima Yang Akan Kita Bedah Ini Sudara Sehingga Yang Membangun Dengan Bangunan Istiqlali Allah Jadi Islam Ini Dibangun Hakikatnya Allah Tapi Sababiyahnya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Sebab Nabi Sifatnya Tablir Hual Mubalir Dia Yang Menyampaikan Sudara Sekalipun Nabi Kita Ini Adalah Yang Membangun Islam Secara Ibtidai Secara Sababi Melainkan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Membuat Syariat Sendiri Tidak Akan Tetapi Seluruh Syariatnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Merupakan Wahyu Yang Mana Allah Wahyukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sehingga Ketika Dibilang Islam Dibangun Yang Membangun Secara Hakikat Adalah Allah Secara Sababiah Adalah Adalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sehingga Ati'ullah Wa ati'un Rasul Patuh Kepada Allah Dan patuh Kepada Rasul Sama Siapa Yang patuh Amal Rasul Allah Sesungguhnya Dia patuh Kepada Allah Tidak Bisa Dipisah Sebab Nabi Ini Adalah Musharri' Mubayin Muballi Nabi Ini Yang Mengajarkan Syariat Menjelaskan Syariat Dan Menyampaikan Tentang Syariat Ini Nabi Oleh Karena Nabi Itu Menyampaikan Syariat Coba Kita Perhatikan Nabi Itu Badannya Wangi Keringatnya Wanginya Luar biasa Melayu Minyak Wangi Dimanapun Berada Keringatnya Tapi Kalau Mau Solat Jum'at Pakai Minyak Wangi Kalau Kita Orang Maharta Badannya Wangi Seumpama Umpama Wang Wangi Dijual Dijual Dicondet Laku Itu pusat Minyak Wangi Laku Saking Wanginya Karena Keringat Kita Wangi Kita Mau Solat Kira-kira Mau pakai Minyak Wangi Enggak Mau pakai Minyak Wangi Enggak Enggak Kenapa Enggak Udah Wangi Tapi Kenapa Nabi Badannya Wangi Tapi Kudu Pakai Minyak Wangi Sebab Nabi Musharia Pemberi Ajaran Syariat Kalau Nabi Enggak Pakai Minyak Wangi Nanti Ada Ulama Bilang Enggak Sunat Pakai Minyak Wangi Kalau Solat Sebab Tidak Diriwayatkan Bahwa Nabi Muhammad Pakai Minyak Wangi Nanti Begitu Padahal Andai Nabi Tidak Pakai Minyak Wangi Enggak Apa-apa Emang Badannya Oleh Karena Nabi Ini Yang Membangun Islam Maka Nabi Pakai Minyak Wangi Lianna Huu Sallallahu Alaihi Wasallam Hual Bani Lil Islam Binaan Tabli Giyan Karena Nabi Yang Membangun Islam Ini Sudara Yang Membangun Islam Apanya Aja Menjadi Bimbingan Buat Kita Nabi Itu Kencingnya Suci Kencingnya Enggak Najis Kencingnya Suci Eehnya Suci Nabi Bukan Nabi Kita Doang Kalau Kencing Eeh Semua Nabi Nabi Sheikh Nawi Al-Bentani Jelaskan Itu Di dalam Kasifat Saja Tentang Hal Ini Lalu Kenapa Nabi Cebok Ngajarin Emang Beliau Jadi Sempel Hamba Yang Patuh Ama Allah Dia Yang Bakal Membangun Peradaban Ini Bukan Rame-rame Loh Yang Bangun Satu Orang Masyarakat Maka Hancurnya Kayak Apa Dia Rombak Semuanya Bukan Untuk Maka Doang Untuk Dunia Ini Tidak Bisa Bukan Orang Sembarangan Bisa Ngerapihin Dunia Itu Luar Biasa Orang Kita Ngurusin Bini Kita Aja Pegel Nggak Nurut Nurut Bener Nggak Saya Curiga Menyengir Ini Begitu Ini Dunia Dunia Nabi Bunial Islam Ala Khamsin Islam Dibangun Yang Membangun Secara Hakikat Adalah Allah 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 Secara Hakikat Tapi Secara Sababian Adalah Nabi Muhammad Kalau Sudah Ngomong Syariah Pembuat Syariat Bisa Maknanya Allah Bisa Maknanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahabi Wassalam Berikutnya Sudara Bunial Islam Ala Khamsin Seluruh Ulama Seia Sekata Sepakat Sudara Bahwa Siapa Saja Yang Merealisasikan Dan Mengimplementasikan Lima Rukun Ini Maka Dia Layak Untuk Disebut Seorang Mus Mus Muslim Muslim Dan Orang Ini Ada Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Dia Kelak Akan Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Bila Dia Tidak Merealisasikan Bahkan Mengingkari Daripada Ini Solat Enggak Wajib Bama Gua Zakat Enggak Wajib Bama Gua Begitu Mengingkari Menentang Ketika Ditaruhin Golok Itu Di Lehernya Milih Solat Milih Dibunuh Bunuh Bunuh Itu Menunjukkan Dia Meyakini Solat Tidak Wajib Yang Kayak Begini Dia Keluar Dari Garis Islam Dia Bukan Muslim Lagi Sudara Yang Model Model Kayak Begitu Lalu Sudara Sekalian Bunial Islam Malah Khamsin Ampe Subuh Subuh Ngajin Sebelum Sekali Masalah Kan saya Bingung Setuju Yang benar Ini Mewarisan Ini Islam Yang Bana Yang Dibangun Oleh Nabi Muhammad Sudara Perlu Diketahui Islam Itu Ada Dua Islam Itu Ada Ada Dua Yang Pertama Islam Amut Yang Kedua Islam Yang Pertama Islam Umum Setandar Yang Kedua Ada Islam Khusus Yakni Islam Yang Spesial Yang Isti Isti Istimewa Sudara Apa Itu Islam Standar Atau Islam Umum Sudara Islam Umum Itu Adalah Pengakuan Di Dalam Hati Sanubarinya Dengan Adanya Allah Dia Yakin Tuhannya Allah Mengikuti Perintah Allah Penuh Dengan Ketaatan Dan Menghindari Kesyirikan Serta Percaya Kepada Nabi Yang Ada Di Zamannya Ini Namanya Disebut Islam Islam Umum Bila Mana Sudara Ada Seorang Anak Manusia Beriman Kepada Allah Lalu Beriman Kepada Nabinya Dengan Menghindari Kesirikan Maka Orang Itu Layak Disebut Sebagai Mus Tapi Muslim Yang Um Umum Karena Itu Umatnya Nabi Nuh Dia Beriman Kepada Allah Dia Beriman Kepada Nabi Nuh Layak Disebut Mus Muslim Umatnya Nabi Ibrahim Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Nabi Ibrahim Orang Itu Disebut Mus Tapi Muslim Yang Umum Setan Standar Muslim Yang Umum Sedara Maka Di Al-Quran Banyak Itu Kalimat Muslim Nabi Yusuf Alaihissalam Tawafani Musliman Wa Al-Hikni Bis Salihin Atau Kisahnya Anak Cucu Ya'kub Ma Ta'buduna Min Ba'di Kalu Na'budu Ilahaka Wa Ilaha Aba'ika Al-Bakur Ismail Wa Ishaq Wa Ya'kub Wal Asbat Wa Nahnulahu Muslimun Muslim Muslim Yang Umum Semua Bila ada orang Percaya Kepada Allah Percaya Kepada Nabi Musa Maka Umatnya Nabi Musa Disebut Muslim Juga Maka Sering Ada Mubalik Bila Siapa Bilang Agamanya Ini Adalah Nasrani Yahudi Muslim Wanya Ia Muslim Umum Muslim Umum Sebab Islam Ada Dua Islam 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 Khas Islam Setandar Dan Islam Spesial Isti Istimewa Mana tu Islam Istimewa Islam Yang Istimewa Alladhi Ja'a Bihi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sudara Islam Yang Dibawa Ditablihkan Disyariatkan Diajarkan Oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ia Namanya Islam Tapi Islam Yang Yang Istimewa Yang Spesial Islam Yang Khusus Lebih Dari Standar Sebagai Islam Ini Islam Dari Mana Bisa Begitu Sudara Di Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Di Dalam Saya Muslim Imam Muslim Riwayat Hadis Dari Sahabat Nabi Abu Huraira Radiyallahu Ta'ala Kata Abu Huraira Samiatu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqul Aku Dengar Dengan Dua Telingaku Rasulullah Bersabda Apa Kata Nabi Fawalladiyy Nafsu Muhammadin Biadih La Yasmaw Bi Ahadun Min Hadih Al-Ummah Yahudi Un Aau Nasrani Un Famata Thumma Mata Walam Yumin Billadhi Ursil Tu Bihi Illa Kana Min Ashab Al-Nar Kata Nabi Demi Allah Tuhan Yang Jiwanya Muhammad Ada Di Genggamannya Tidak Mendengar Dengan Diutusnya Aku Siapapun Orangnya Yahudikah Dia Nasranikah Dia Siapa Aja Yang Mendengar Bahwa Aku Udah Diutus Menjadi Rasul Penutup Rasul Lahir Zaman Penutup Para Nabi Kemudian Dia Mati Dan Tidak Beriman Kepada Ajaran Yang Aku Bawa Melainkan Dia Masuk Neraka Apa Itu Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Islam Yang Yang Spesial Yang Istimewa Bukan Sekedar Islam Kalau Umat Dahulu Mengimani Nabinya Kalau Kita Beriman Kepada Nabi Muhammad Kudu Pula Beriman Kepada Semua Nabi 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 Isa Nggak Boleh Kita Ingkari Saya Nggak Demen Nama Nabi Isa Kafir Dia Begitu Inilah Ajaran Ini Kudu Beriman Saya Beriman Nama Al-Quran Saja Taurat Enggak Kafir Dia Sebab Kullun Aman Billah Wa Malaikat Ih Wa Kutub Ih Wa Rasul Lan Nufarriku Baina Ahadid Mir Rasul Kita Nggak Beda Bedakan Rasul Mana Aja Kita Wajib Imani Karena Islam Ini Adalah Islam Yang Yang Spesial Maka Dikatakan Di Dalam Hadis Ini Dari Sedang Abdullah Bin Umad Bunial Islam Dibangun Agama Islam Islam Dibangun Di Atas Lima Perkara Islam Yang Mana Yang Dibangun Ini Islam Yang Mana Islam Yang Mana Islam Yang Spesial Islam Yang Khas Makanya Bunia Al Islam Pakai Al Ta'rif Al Islam Alladhi Ja'abihi Habibuna Muhammad Bukan Bunia Islam Tapi Bunia Al Islam Islam Yang Spesial Ini Bangunannya Kudu Ini Nggak Bisa Nggak Yang Lima Ini Lima Lima Perkara Mana Yang Limanya Pak Jerasi Sudah Ngedip Ngedip Sudah Jadi Yang Limanya Nanti Aja Jangan Malam Ini Pertemuan Mendatang Pertemuan Mendatang Insya 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 Allah Siapa yang bilang Bulan depan Bukan Pertemuan Mendatang Sat 0 0 0 0 0 0